Intro Saudara Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumhan Aceh saat ini tengah menunggu kebijakan pemerintah dalam penanganan pengungsi etnis Rohingya. Sebagai tim pengawasan orang asing atau pora provinsi Aceh, pemerintah pusat harus menerima saran, usul, dan masukan mereka. Soal penanganan pengungsi etnis Rohingya, pada akhirnya tim pengawasan orang asing perlu ada output dan outcome. Sebab saran dan usulan, masukan tim menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumhan Aceh, Filianto Akbar mengatakan, pada rakor tim pora di Banda Aceh kemarin sudah berdiskusi secara aktif memberikan sumbang sih. Salah satu notulen rapat tim pora mengusulkan agar seluruh pengungsi etnis Rohingya tersebut ditempatkan dalam satu pulau tertentu sehingga mereka tidak tersebar. Sedangkan usulan lainnya melibatkan sosgat di laut dengan menggandeng beberapa stakeholder terkait pengawasan kedatangan pengungsi ke perairan Aceh. Menurut Filianto Akbar, tim pengawasan orang asing masih menunggu langkah konkrit kebijakan pemerintah pasalnya keberadaan pengungsi Rohingya ini menimbulkan persoalan tersendiri di tengah masyarakat. Seperti kabur dari tempat penampungan, melanggar tata tertib dan tindak pidana. Jadi seluruh pengungsi ini tidak tersebar di wilayah Aceh tapi ditaruh di tempat di satu pulau tertentu. Itu usulannya. Yang kedua, kita untuk pencegahan kedatangan pengungsi yang ada di wilayah kita itu mencoba membangun satu tim namanya Kosgat di laut dan kita bersama-sama menggandeng beberapa stakeholder yang berada di perairan yang mempunyai kapal sehingga kita bisa memberikan tindakan apa yang harusnya kita lakukan pada saat kedatangan pengungsi di perairan. Saat disinggung apakah timpora itu menunggu dipindahkan ke community house di Makassar, Pekanbaru atau Batam menurutnya tidak seperti itu tapi lebih dahulu dibuat penampungan sementara di satu tempat.